Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini selamat pagi semuanya. Ini Bapak kasih kisih-kisih untuk penilaian akhir semester. Untuk kisih-kisih di sini terdiri dari bab terakhir yaitu kaedah pencacahan dan peluang. Ini kisih-kisih untuk kaedah pencacahan, soalnya semirip dengan ini. Dan Bapak ganti angkanya di sini, kalian pelajari. Untuk nomor satu, ini mengenai kaedah perkalian. Kalian bisa membandingkan antara kaedah penjemlahan, kaedah perkalian. Kalau kaedah perkalian, kedua kejadian tersebut wajib dua-duanya. Tapi kalau kaedah penjemlahan, dia memilih suatu pilihan. Kemudian, contohnya, bisa lihat sendiri. Dan juga ada beberapa soal berkaitan dengan banyaknya bilangan ganjil, atau banyaknya bilangan genap, banyaknya bilangan yang tersusun dari tiga angka berbeda, ataupun dengan empat angka berbeda, atau lima angka berbeda, itu disesuaikan ya. Pokoknya, kalian bisa memahami tentang kaedah perkalian yang diaplikasikan pada bilangan. Kemudian lagi, disini juga ada permutasi-kombinasi. Jadi, permutasi dan kombinasi. Kalau permutasi, dia memperhatikan urutan, sedangkan kombinasi tanpa memperhatikan urutan. Jadi, dipilih secara acak, itu kata kuncinya. Kemudian, di permutasi ini dibagi menjadi empat. Jadi, di empat, jadi pertama permutasi seluruh unsur. Jadi, kalau misalkan ada lima orang berbaris, berfoto sejajar, itu bagaimana banyak cara menyusun barisan tersebut, yaitu permutasi seluruh unsur. Sebagian unsur, seperti biasa, dipilih Ketua Sekretaris Bendahara. Kemudian juga permutasi unsur yang sama. Nah, disini dengan menyusun kata, misalkan makan, atau apa dan sebagainya. Kemudian, oke. Kemudian ada kombinasi dan sebagainya. Oke, terima kasih. Benar-benar bermanfaat dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.